Karena, yang pasti, jika sudah pendakian sepanjang lebih dari 8 hari, kalian membutuhkan makanan yang sangat terorganisir dan tentunya jumlahnya banyak, jangan membeli carrier dengan ukuran paling besar. Hai, saya Sakti, Sitindown, kembali lagi di channel ini. Oke, jika saya bisa kembali lagi ke masa lalu untuk memberitahu kepada diri saya ketika menjadi newbie dalam pendakian gunung, saya akan memberitahukan hal ini kepada diri saya, kesalahan dalam memilih carrier yang sangat tidak enak sehingga diri saya dapat lebih nyaman dalam pendakian gunung. Apa itu? Mari kita bahas. Ketika saya pertama kali beli carrier dalam pendakian gunung, yang saya ingin kasih tahu adalah jangan membeli carrier dengan ukuran paling besar. Ya, betul. Ketika kalian pertama kali ingin mendaki gunung dan membeli carrier, maka membeli carrier dengan ukuran liter yang paling besar seperti 80 liter, 100 liter, akan sangat menggoda dan terlihat keren. Tapi nyatanya carrier tersebut sangat membebani saya dan itu sangat ingin saya hindari. Tentunya kalian harus memperhatikan tipe pendakian kalian, bagaimana kalian membawa beban di pundak kalian dan kalian suka membawa apa saja. Kalian harus memilih ukuran besar carrier sesuai dengan style kalian masing-masing. Pertanyaannya, ukuran carrier apa yang cocok untuk kalian, saya akan membagi dalam tiga kategori. Bagaimana cara memilih ukuran carrier yang cocok dan pas buat kalian. Yang pertama, dan sedikit disclaimer, ini adalah pemilihan carrier secara umum. Jadi kalian harus memperhatikan atau mempertimbangkan faktor personal juga. Pembagian kategori ini hanya berdasarkan panjang perjalanan pendakian kalian. Ada tiga kategori. Yang pertama, jika pendakian kalian berkisar antara dua atau empat hari, ini adalah tipe pendakian kebanyakan orang. Yang saya sebut pendaki weekend, yaitu pergi Jumat malam, naik Sabtu pagi, Minggu sore turun, Senin pagi, sampai lagi kembali ke tempat. Nah, untuk pendakian tipe weekend ini, atau dua atau empat hari, yang saya sarankan adalah carrier dengan ukuran sekitar kurang lebih 60 liter. Dan itu sudah maksimal sih. 60 liter adalah maksimal untuk ukuran pendakian, ukuran carrier dalam pendakian weekend, dua hingga empat hari. Lebih dari itu, itu hanya akan membalik kalian dengan barang-barang yang tidak perlu. Seperti, misalnya, teman nitip barang ke tempat kalian. Nah, karena itu, jika kalian pendakian dua atau empat hari, lebih baik maksimal adalah 60 liter untuk ukuran carrier yang akan kalian beli. Nah, selanjutnya, jika pendakian kalian antara lima hingga tujuh hari. Pendakian lima atau tujuh hari ini sudah masuk dalam tahap lumayan lama. Pendakian seperti ini biasanya adalah pendakian Gunung Sumeru dan pendakian Argo Puro. Nah, untuk pendakian Gunung-Gunung yang mau makan waktu lima hingga tujuh hari perjalanan, disarankan untuk memilih ukuran carrier paling besar 75 liter. Yap, 75 liter. Ini adalah pendakian maksimal seminggu, lima hingga tujuh hari. Ini sudah cukup untuk membawa bahan makanan, ataupun misalnya pakaian ganti, kalau kalian mau ganti, dan misalnya peralatan mandi, karena hingga tujuh hari. Jika lebih dari 75 liter, saya rasa tidak efektif untuk carrier tersebut di bawah dan akan membomani kalian. Apalagi pendakiannya tujuh hari. Kalian tidak mau dong selama tujuh hari, punggung kalian bawa carrier sakit-sakit, seperti itu. Pegal-pegal, itu tidak efektif dan sangat mengganggu kenyamanan kalian pendakian Gunung. Jadi, jika lima hingga tujuh hari, pilih maksimal 75 liter. Dan yang terakhir, kategori yang terakhir adalah, ini adalah tipe ekspedisi. Biasanya sudah dilakukan orang yang sudah ahli, atau misalnya timsal, atau ya, yang sudah berpengalaman. Yaitu pendakian lebih dalam 8 hari. Untuk pendakian lebih 8 hari, ukuran carrier adalah bisa di atas lebih dari 95 liter, dan bisa 100 liter. Jika kalian mendaki lebih dari 8 hari, dan ini biasanya ekspedisi, maka ukuran carrier di atas 95 liter sangat-sangat disarankan. Karena, yang pasti, jika sudah pendakian sepanjang lebih dari 8 hari, kalian membutuhkan makanan yang sangat terorganisir, dan tentunya jumlahnya banyak, minuman, dan tentunya skill yang mumpuni. Semua itu, jika kalian mendaki lebih dari 8 hari, kalian membutuhkan carrier dengan ukuran 95 liter, lebih 100 liter, lebih dari 7 juga boleh. Sekian video kali ini, hal tersebut yang ingin saya bagikan kepada kalian. Karena jujur, pertama kali ketika saya membeli carrier, untuk pendakian pertama kali saya, saya membeli carrier dengan ukuran 85 liter. Bayangkan, memang carrier-nya nyaman di utar hari itu, Contact Pro. Tetapi, itu tidak efektif untuk pendakian yang saya lakukan ketika weekend. Hampir butuh 2 tahun, selain mengumpulkan duit, dan juga akhirnya membutuhkan pengalaman, akhirnya saya pindah untuk pendakian weekend sekitar. Saya akhirnya punya carrier kedua, yaitu 60 liter. Jadi, bagi kalian pemula yang ingin membeli carrier, jangan beli carrier kapasitas terbesar, seperti 80 hingga 100 liter. Terdengar, cool, tapi saya sarankan tidak. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.